Hai pap ha kalau dapat SSS gua bakal jual bener please dapat yang bagus yo kombang mami dasang selamat malam sobat-sobat dan susu hope gaming kita balik lagi ke game Idol Hero game adalah channel ini ya jadi oke gue lagi seneng banget sama akun Mokman ya akun Yami akun Dark Dark Meme tim karena kebanyakan YouTube sekarang mainnya pakai Mokman kalau susu nonton YouTube di luar juga mereka Mokman itu kuat banget ya jadi ya gue penasaran banget gue pengen banget dapat Mokman yang lebih kuat tapi kalau gue dapat kopian Mokman yang bagus di sini gua jual gua bakal ngasih Stargems nya Stargems bagus bakal ngasih Stargems nya itu ke ini ya kayaknya ke akun utama biar bisa beli a Hero A yang untuk lain tapi ya mungkin bisa nyoba sekali untuk Mokman mungkin mungkin malam ini akan menjadi malam yang sangat bagus buat kita gua nggak tahu tapi hey kita baru dapat banyak kita baru dapat banyak hadiah dari Void Arc jadi ayo kita lihat gua pengen dapet mana Mokman gua kopian masa gua nggak punya kopian Mokman Aduh kita nggak punya kotak untuk Mokman Aduh kita nggak punya kotak Mokman Astaga kita nggak punya hero Mokman Oh iya itu kita nggak punya maxi adew college yo I work along Yahudahlah kalau gitu kita nyari as pen ya Ayo kita punya ramai seksih hei kita punya Aspen kita coba sekali siapa tahu kita beruntung ha ha kalau bisa dapat SSS gua bakal jual bener please dapat yang bagus Wow apa itu B- bagus banget untuk untuk ini gue aspen gua aspen gua cw lah Ayo kita ganti ke B- menyesuih Wih 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 nowanya agak semuanya bertambah ya semuanya bertambah ya Uh speednya bertambah teknya bertambah thank you tim kegelapan kita akhirnya menjadi lebih kuat dengan dapatnya kopian Bi disini bi-aspen kayaknya jual berapa sih ya Tuih bi-aspen Hai a1 liat bi-aspen B minus Aspen kalau dijual berapaan 34 terlalu murah mendingan kita pakai sendiri ya brother brother and sister wait kita dapat apa nih ada ada mockman nggak ada mau boong-boong lagi tadi itu udah keberuntungan yang ini weh kita dapat sesuatu disini kita dapat 100 balik lagi sayang banget kita nggak punya mockman gue pengen banget dapat yang mockman ya wait kita masih punya si minus ya oh yey gue pengen B tapi tapi ya sudah lah ya hey kita punya kamu eh skin voucher kita mau beli skin bukan kamu skin 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 kita nggak punya skin mockman ya gue nggak punya skin mockman disini jadi kalau misalnya nanti ada skin mockman disini kayaknya bakal gue beli ya skin yang selanjutnya itu gua udah lihat skinnya arania ya bukan skin mockman tapi ya kalau misalnya ada skin mockman gue bakal simpen ya kamu mau bakal simpen soalnya Aspen kita udah punya skin buat Aspen belum ya Oh ya kita udah punya skin buat Aspen kita nggak perlu lagi beli skin buat Aspen jadi kita akan tunggu skin untuk mockman gue rasa bakal keluar ya soalnya jarak punya Aspen punya mockman tuh terkenal banyak banget sekarang nggak mungkin kalau di age game nggak buat skinnya dia untuk age championship jadi ya oke next karena kemarin kita dapat banyak banget hadiah dan void art kita udah selesai berarti gua harus pergi ke Central Hall dan kita akan membeli ya ini bagus banget ya harusnya tuh gua beli kemarin sebelum dia riset ya biar hari ini juga gua bisa beli tapi ya sudah lama gua selalu beli ini dan kamu beli sepuluh dan dia akan jadi kebuka kedua sama juga kamu satu dan selesai wajib dibeli dan kamu sip kamu wajib dibeli kamu wajib dibeli dan kamu dikit lagi 4 kalau nggak salah ya belum lima mungkin Oh 10 berarti ya harus semua ya waduh kamu mungkin Hai masa kita harus beli kamu sih ya 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 udahlah nah ini dia nggak cari ya kan ini dia yang kita cari di toko keempat ya yaitu kamu kita pengen udah beli kamu sebanyak-banyaknya kamu juga wajib dibeli telor itu dua kebuka ya ini dia nih ini baru toko yang nikmat kita bisa beli yang dibawa itu sebanyak-banyaknya kebeli enam kamu langsung sekarat ya udah lah segini aja cukup Hai segini aja cukup kayaknya kita beruntung hari ini kayaknya gua bakal main di sini ya Yes kita punya 16 kaya mau main aja terus jahra ya ini akun akun yami akun kegelapan mungkin kita butuh jarah taruh gua mau lihat sesuatu ntar ya kita ke Celestial Island kita akan melihat sesuatu di sini kamu udah punya anak semuanya ya kita harus ngebuild araniasi untuk Transcendence berikutnya soalnya akun ini gak punya healer Transcendence arania masih lama bro tapi ya sudah lah ya kita akan ganti ke Arania kita akan main sekali gua lagi berasa beruntung sekarang tadi kita dapet B- siapa tahu sekarang sekarang kita dapet yang bagus gua selalu main di faith faith selalu memberikan gua rugi banget tapi ya sudah lah ya semua terjadi itu semua terjadi kalau kita main di faith jangan terlalu senang jangan terlalu sedih anggap saja itu lewat oke rugi banget sih nggak dapet stellar chart tapi ya sudah lah ya tapi kita dapet stellar chart dari tadi yang kita beli itu di mana mana stellar chart gua hai kita punya space James untuk menambah tas mana stellar chart kita cukup nggak ya hanya nggak cukup naikin kamu deng swordsman mockman eh gue pengen banget naikin sejarah biar sampai full dulu-dulu gua lagi penasaran gua lagi pengen tarik ini Eloise got kita buat penelitian deh sekarang meskipun kita akan buat rugi-rugi James tapi ayo kita buat penelitian mana buku gua Oke jadi sekarang kalau kita punya ah harus tulis nih kalau enggak gua lupa Eloise punya kita itu dia sampai ke V2 plus ya V2 plus untuk Eloise gue pengen lihat ya apa lebih bagus kita V4 in jarah atau kita oh iya lebih bagus kita V4 tin jara atau lebih bagus kita V4 tin Eloise berapa banyak attack yang bakal berkurang dari si start source man mockman ya ini berapa sih satu juta lima ratus udah lumayan gede sih satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan nah ayo kita cek untuk soalnya ini lumayan bagus dia nambah-nambah attacknya Transcendence sekaligus kita biasa menggunakan semua Transcendence ya jadi kayaknya kita akan ngelakuin hal tersebut deh Nah kita lihat Cloud Island tips naikin kamu ke level empat dulu naikin dulu kamu terus eh Eloise ngasih berapa 159 159 823 kalau jarang ngasih berapa 100 jangan dari situ lihatnya Wow jarang ngasihnya 236.211 poin attack ya gua bakal keluarin Eloise dulu dari sini terus kita bakal mana mana Eloise kita bakal keluarin kamu ya 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 dan Kiwo mau ngasih itu kejara ya soalnya gue pengen buat dia jadi dia V4 semoga cukup-cukup sih kayaknya nggak cukup juga apalagi udah ngambil dari Eloise Astaga nggak cukup loh itu buset dah rugi bener ya ternyata ya harga V2 sama V4 itu berbeda coy ayo kita balikin lagi Eloise ke dalamnya ya elah coba kita cek kekuatan si Mokman sekarang ya lebih kuat tapi lebih lemah 155 lebih lemah ya jadi emang lebih bagus kalau kita naikin loh kita naikin Eloise ya ah dia lebih lemah daripada yang seharusnya granted tadi gua naikin apa padahal gua naikin attack loh sampai 30 ya 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 oke menjadi pelajaran buat susu sekalian ya lebih bagus mencer-mencer film mencer-mencer imprint tapi nggak apa-apa lah soalnya kita perlu jarak ya untuk nge-push di void campaign jadi kita perlu semua Transcendence kita itu V4 jadi ya sudah lah ya nggak apa-apa lah lagi kita dapat-apet lagi di sini mungkin kita bisa naikin kamu berikutnya ke Iya kita nggak punya Stellar Shard Stellar Shard Stellar Shard Stellar Shard kok bisa aja ngambil Stellar Shard dari sini ya bisa aja sih Ayo kita confirm Ayo kita open kita ambil semua Stellar Shard kita dapat berapa cuman segitu kita nggak dapat banyak dari situ ya kemana-mana gua eh kamu gua pengen buat lu jadi V4 secepatnya bro cuman bisa sampai 20 jugaan astaga ya sudah lah ya oke hmm sip 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 oke jadi itu untuk disitu ayo kita lihat perkembangan kita di void campaign ya sekarang kita punya berapa dua gua pengen banget buat Aspen buat Rui Shepter soalnya kita nggak punya Rui Shepter disini untuk Aspen iya kita nggak punya Rui uh kita nggak punya Rui Shepter harus kita buat Rui Shepter kayaknya ya kita punya dua disini kita bisa ngambil dua sebenarnya gua pengen buat antlerken juga sih cuman ya sepertinya lebih perlu Rui untuk Aspen kita jadi ya sudah lah kita harus fokus kita harus fokus wih kita punya tiga Rui wow kita butuh satu Rui lagi dong oke jadi kita akan ngasih kalian kita akan bakar kalian dua ratus enam puluh dua tiga ratus dua puluh satu hahaha astaga dua ratus lima puluh tujuh semuanya kita bakar 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 kamu pakai kamu lah yep 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 level up level oh iwi woi 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 level up level up level up sip kayaknya kita bisa beli deh harusnya tuh gua tunggu ya sampai bisa beli enggak enggak bisa beli padahal kita cuman perlu satu lagi Rui Shepter ya waduh 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 kita perlu satu lagi Rui Shepter back 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 artifact kita harus buka semua disini empat belas yes thank you itu akan jadi bagus banget ya untuk dibakar di Ormus workshop yep 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 keluar kalian semua keluar kalian semua akan dibakar no kita gak beli beli kita kita blacksmith Ormus workshop kita ke Rui Shepter mana Rui gua Rui 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 Shepter kamu terus kamu iya kita butuh satu lagi Rui Shepter ah satu lagi artifact disambul kalian akan pergi kamu apa sih no kamu bakal pergi kamu juga bakal dibakar eee iya kamu juga bakal dibakar kamu dibakar kamu dibakar kamu dibakar kamu juga kamu juga kamu juga dan kamu iya 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 22 sip artifact forge Rui Shepter bintang kedua yep kita tinggal butuh satu lagi Rui Shepter ya aduh satu lagi Rui Shepter astaga bro gimana caranya kita dapat kotak artifact disini ya mungkin dengan cara kita main fantasy factory gua udah selesai belum disini soal kontrak kita udah hei kita dapat sesuatu meskipun gak ada mock man heroic miracle juga kita udah proper kita gak main fantasy factory aduh nanti ajalah main fantasy factory biaran gua sendiri main fantasy factory hancur kalo gua main fantasy factory ya jadi ya aspen mungkin kamu pake Rui Shepter lebih bagus meskipun ya meskipun cuman bintang dua alias radian ya kita butuh yang splendid cuman sayang banget sayang banget gimana caranya dapet kotak artifact gak ada sip next kita akan kayaknya gua masih bisa naikin kamu deh ya yap kita masih bisa naikin kalian naik lagi naik lagi bisa gak uh bisa sip 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 meskipun cuman satu satu biarkan gua visit visit dulu ya like like lumayan dapet batu kayu ini penting ini batu kayu itu penting kamu kamu kita selalu cari yang paling bawah untuk dapetin toolbox biasa kita perlu toolbox biasa ya 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 kamu 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 ya kita perlu toolbox sebanyak-banyaknya sip dapat total kekuatan mockman kita sekarang 157 ya lumayan lah 157 ayo kita coba main di void campaign sekarang kita udah punya radian ya kita kita punya radian uh itu bagus banget no elois sakit banget elois dengan semua blok-bloknya kepret emang aduh meskipun dia dalam kondisi di fear dia tetap ngasih blok ya heran gua mungkin kita perlu sesuatu yang berbeda mungkin kita perlu share fate atau kita perlu dot purify untuk elois no kayaknya kita perlu share fate gua akan coba pake balance strike kita akan cek apa kamu pake damage seduction crit crit damage ya 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 batu apa yang lu pake crit damage ketek-ketek iya coba aja deh ok kita bunuh satu elois itu bagus banget kita bunuh satu elois no kita pasti mati disini kayaknya ah kayaknya unbending wheel bisa lebih menjadi jawabannya sepertinya kita harus kembali ke unbending wheel mungkin unbending wheel adalah jawabannya ya mungkin kita ganti batunya ke tek-ketek mungkin ya nggak tau sih hmm kayaknya crit-crit damage lebih bagus daripada tek-ketek stone nya iya iya kayaknya crit-crit lebih bagus deh batu crit-crit itu lebih bagus ya mana-mana gua batu crit batu crit berapa total crit kamu 78% sip 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 mungkin kita perlu naruh mock main depan mungkin maybe boom dia akan tetap nyerang yang di belakang ya kita harus bunuh elois di round pertama kalau nggak hancur kita hancur 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 dengan semua dotnya elois he he jarah eh kita butuh jarah untuk sisi kita perlu eh kita perlu healer disini tapi kayaknya kita akan ya mungkin kita kayak gitu kalau bisa bunuh elois di awal nah begitu mengurangi kadar elois itu lebih bagus no jangan 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 don't die don't die wait sepertinya ini ah eh crit 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 wah dia nge crit yang di depan bukan nge crit yang di belakang gua lebih perlu dia nge crit yang di belakang coy mockman what are you doing susah ini mah mockman mockman tapi mockman GG banget sih ya aktif skillnya di round pertama tuh memang sat 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 oke satu elois mati bagus 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 satu elois mati itu bagus banget jangan mati jangan mati please no mockman please semuanya nyawanya tuh nyawanya sedikit banget ya coba ada jarah bisa ngasih si elois ya elois dengan segala chat 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 ah kurang kita perlu attack yang lebih we need more attack ah gua seneng banget sama tim ini dari tadi kayak jarah ntar lu siapa yang lebih cepat pertama mockman kita kan pastinya terus elois ngeblok terus asmodel terus aspen terus jarah no 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 kita cuma punya kesempatan kalau mockman bisa ngekill setidaknya dua orang elois drone pertama ya dia harus bisa set 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 kalau udah kayak gini masih kurang kayaknya ya ya apalagi kita kena banyak dood dari elois sudah lah ya 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 aduh susah ini brother susah ini brother kalau kayak gini caranya brother nah dia cuman set 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 sekali dia perlu set set lebih dari sekali Eloise meskipun udah di fear tetap aja counter attack ya ah terlalu banyak dot dari Eloise tapi kayaknya kalau memang mau kemen kita berhasil set 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 kayaknya kita bisa menang dari sini gue yakin set mana gak ada tombol skip lagi disini astaga dia harus bisa set 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 kalau enggak kita butuh set 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 disini ya ah oke lah ya jadi kita akan menyerah dulu untuk disini semuanya tergantung set 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 setnya dia ya jadi oke jadi next gini perbicaraan berikutnya ya jadi kita itu punya transcendence dark dua ya kita udah punya dua dan biasanya tuh ya setiap tahun tuh bakal keluar satu hero light sama satu hero dark jadi di di christmas bakal keluar transcendence light yaitu vulkan gue itu yakin ntar pas waktu ulang tahunnya eh tahun baru cina itu pasti yang keluar adalah transcendence dari dark ya kan kita udah punya dari light jadi sebelum setelahnya tuh pasti dark itu pasti dan kalau kita mau lihat dari dark kita lihat transcendence terakhir kita apa yaitu aspen berikutnya yang belum kita punya adalah priest kita udah gak punya cukup priest di dark kecuali amendra ya kan aspen amendra kerry drake forces sama mokman ya kan aspen itu warrior amendra priest terus kita punya ranger kita punya assassin kita punya mage dan kita balik lagi ke warrior jadi berikutnya gue yakin hero dark yang bakal muncul berikutnya adalah priest dari dark dan dia bakal jadi transcendence priest berikutnya setelah vulkan jadi kita akan cari kita akan tunggu sampai transcendence dark yang priest itu datang dan kita akan komplitkan transcendence kita menjadi tiga transcendence dark dan kita punya priest sekarang akan membantu banget kita di void campaign jadi yeah kita masih punya banyak pair untuk akun kali ini yang pertama kita butuh satu lagi receptor untuk jadiin radian menjadi splendid kita juga harus build antler cane mungkin kita juga harus build hero dark lainnya iya gak sih iya next kita harus ngebuild siapa ya kita udah punya cukup dark amendra ini tiga orang tuh drake amendra sama kerry itu mereka anak kosannya drake ya eh aspen cuman forces doang anak kosannya si mokman jadi oke lah kita liat apa yang bisa kita lakukan disini kamu apa sih hei bro kenapa gak bilang dari tadi bro brother yey 22 stellar shard eee duit kita gak perlu duit untuk sekarang ya kita akan simpan chest chest skin itu untuk ini apa ya starland duit lagi ya kita punya banyak duit sih gue gak butuh duit coy punya aspen disitu hei kita punya kamu kita akan open ya hei ada kamu bagus ini kita akan naikin kamu ya yang paling terakhir yes cus 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 cloud island naikin kamu ya mantep sekali bisa lagi gak bisa lagi gak bisa lagi gak bisa lagi gak ya oke oke kalian cukup aja dulu disitu ya ntar kalo udah 100 rumah pertama gua bakal naikin 100 rumah kedua jadi ya jadi ya kita akan kita akan tunggu transcendence ketiga kita dan masukin kesini jadi ya mungkin dengan bertambah sedikitnya attack tadi kita bisa lebih oke disini set set hah sayang banget kalo dia gak set 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 no 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 hah gua pengen nyobain sesuatu yang aneh gua pengen nyobain sesuatu yang aneh eh mana mana artifact gua yang ini kamu 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 kita replace kita akan pakein kamu hey kita punya antler ken satu disini cobain kamu AMB terus kita akan pakein kamu kesini hah bisa ngeheal kan coba aja kita akan taruh dia di dia bisa ngeheal setiap kali dia nyerang no tapi jangan mati sebelum kamu menyerang iya 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 kita mati disini kayaknya no 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 not good not good at all on kir balikin gua AMB remove kamu balik kesini gua pengen cobain AMB ya mungkin AMB jawabannya kalo kita pake AMB batunya harus attack attack kita balikin ke on kirimaru kamu karena kamu bakal ngasih attack yang sangat sangat bagus dan sangat sangat banyak untuk mock men jadi iya avoid campaign ih gak ada jalan satu-satunya kita harus pake melodic string dan kita harus nge-create sampe eloise eloise nya pada mati di awal ya kita itu kalah karena ada eloise 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 jamah deh ziyang eloise kamu udah bagus kamu udah bagus banget sih ruiseptor tuh udah bagus menurut gua ya coba sekali lagi mungkin mungkin dia set-set-set disini kenapa mock men gua gak set-set-set ya kenapa kamu gak set-set-set mock men lain gua liat di youtube dia set-set-set kamu aja yang gak set-set-set aduh mock men kayaknya gua harus cari mock men yang B kayaknya ya disini masalahnya kita gak punya kopian mock men hei bisakah kita beli yang B mock men ee b minus lah mock men ada gak sih gak ada semuanya harganya udah pernah naik dari 105 gua cuma punya 70 doang eh kita gak kita perlu yang mana sih banyak banget mock men di pasaran apa itu 1400 lumah kemahalan coy lihat dong yang paling atas udah lumayan bagus itu atau yang ini juga bagus ya sayang banget kita gak punya starry gems disitu dan gua bakal main sendiri dari untuk fantasy factory jadi ya akun mock men lumayan sih menurut suzu kurangnya dimana silahkan di komen di bawah kalau menurut gua sudah lumayan semuanya udah pake resonance yang untuk dark karena ini khusus untuk dark jadi kita punya resonance semua yang dark plus kita harus punya resonance untuk semua anak kosannya mock men satu kamu satu kamu disini terus satu kamu disitu dan satu lagi jahra ya kan terus untuk aspen kita punya 1 2 3 dan kita punya kamu juga anak kosan aspen jadi ya kayaknya kita cuma bisa sampai disitu aja sayang banget ya sayang banget tadi hahh kompas transcendence kita itu kurang begitu beruntung di aku nih tapi ya kita butuh mock men untuk lebih set 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 eh kita punya 4 kesempatan mungkin kalian bisa nonton ini sebelum kita selesaikan video ini jadi ya gua suka banget mock men sama ignis uh aspen kalau pakai receptor itu kuat banget set 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 i like it i like it mock men sama ignis meskipun ini akunnya akun kegelapan ya tapi ya kita but ignis lah but ignis uh itu bagus banget itu dia pakai timnya tim tim eh jaman dahulu jaman jaman bahula tuh liat timnya tim jaman jaman bahula semua mana yang terakhir ada garuda ada kamu ada kamu kamu dan kamu 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 semuanya aku lupa namanya ya jadi ya kita menang disitu sip swordflash gak bisa gerak kalau dia di fear sama aspen liat itu Rui chapter sama aspen itu combo yang sangat sangat bagus gua akan selalu omong seperti itu tuh tuh kamu bisa set 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 disini kamu kenapa gak set 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 di void campaign mock men ayo set 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 lagi sekali set 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 aduh kita punya ignis kita punya ignis kiri terus kiri kita nyerap energinya musuh kayak kepuasan batin tiap kali ngelawan kiri digituin oke kita menang lagi kayaknya wait harusnya mock men ini gua ngasih harusnya gua ngasih ini ya harusnya gua ngasih levelnya 100 ya liat dia bisa bertanding dengan level 100 nya freya wait mana mock men kita ganti dulu kita ganti dulu kamu yang mana kamu ya upgrade kita naikin aja kamu juga ya kita pasang 2 mock men aja di paling terakhir slot terakhir disitu ya star arena go battle iya kita bisa naruh satu lagi mock men iya kan hei kita punya aspen juga haha battle nah kalo kita kalah speed dari sword flash kita gak bakal menang iya dia punya terlalu banyak dodge dodge hah kayaknya kita kalah disini ya iya dia terlalu banyak punya dodge dia terlalu banyak punya dodge sword flash tergantung siapa yang lebih cepet itu sebenernya alah dia gak set 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 malah disini itu tics nya sakit lagi oke tics mati uh ada Vesa ada Vesa dan ada Eos eh Vesa sakit mock men please set 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 uh aluis mati jangan mati sama Vesa aduh tim kita mati udah gak ada gak ada gak ada obat kayaknya udah pasti kalah disini ini ya udah pasti kalah disini gak tau as model kita mungkin lebih kuat aspennya mereka udah 370 levelnya lu boom kiri serap energinya yes oh kita menang dari aspennya wow oke sip 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 so good so far so good aduh queennya udah gerak duluan berarti udah lah ya kita gak ada kesempatan menang disini kayaknya tapi gue penasaran sama yang paling terakhir tim mock men mock men gua kita pasti kalah disini ya sudah lah kita lihat mock men lawan siapa aduh kalah dah satu kali lagi wuuu ini menyeramkan no ini mungkin kita bisa menang dari sini maybe coba cek dulu yang lain no itu ada no hey kita mungkin bisa menang dari sini cek iya harus pintar-pintar nyari musuh disini kayaknya ya pat set 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 no kok dia bisa set 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 disini mock men mock men kita cuman perlu kamu set 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 hahaha itulah kalo punya sword flash tapi belum punya sword flash yang V4 ya itu pasti lemah banget gua susu-susu yang suka sama sword flash tapi belum di V4-in V4-in dulu aduh ada si homes yang nyebelin kayaknya kita bakal kalah ada homes yang iya nyebelin mah kalo homes yang dengan segala burung dan poisonnya dia dan iya menyenangkan sih akun ini menurut susu kayak gimana silahkan di komen di bawah dan iya tetep sehat tetep semangat tetep have fun main semua game yang temen-temen suka dan tetep like dan subscribe channel gua ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya barang gua Hope Gaming bye 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 bye